Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu diperbolehkan mudik menggunakan mobil dinas pada Lebaran Indul Fitri 1445 Hijriah. Namun penggunaan mobil dinas hanya dibatasi untuk mudik di wilayah Provinsi Bengkulu saja. Gubernur Bengkulu Roheddin Bersyah mengizinkan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Diizinkannya penggunaan mobil dinas untuk mudik sebagai momen perayaan hari Lebaran serta menjaga silaturahmi antar keluarga agar tetap baik. Namun penggunaan mobil dinas hanya berlaku untuk perjalanan dalam wilayah Provinsi Bengkulu saja. Sedangkan mudik keluar Provinsi Bengkulu dilarang menggunakan mobil dinas. Meski diperbolehkan, Roheddin menegaskan biaya operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mudik sepenuhnya menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan. Mobil dinas boleh dipakai sepanjang dalam area wilayah Provinsi Bengkulu. Dan silakan pergunakan untuk ujuan kunjungan keluarga dan silaturahmi. Itu kan bagian dari kegiatan kemasyarakatan, tapi sekali lagi hanya dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Dan semua biaya yang diperlukan untuk operasional itu, itu menjadi tanggung jawab pribadi. Jangan dibebankan kepada biaya negara. ASN yang membawa mobil dinas untuk mudik diminta bertanggung jawab jika nantinya ada kerusakan pada kendaraan dinas yang mereka gunakan. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.